Pada 21 Mei, The Show SBS MTV mengumumkan nominasi untuk acara musik minggu ini, yaitu Feel the Pop dan Sweat milik Boy Group tersebut, serta Girls Never Die dari Triple S. Pada akhirnya terungkap bahwa Zero Best One membawa pulang piala tersebut dengan rilisan terbarunya. Ini menandai kemenangan pertama grup tersebut di acara musik untuk lagu tersebut dan trofi keempat secara keseluruhan sejak debut mereka. Kendati demikian, netizen Korea masih kurang terkesan usai menonton panggung enkor kemenangan Jang Hao dan kawan-kawan. Banyak netizen yang mengkritik kemampuan vokal anggota. Netizen menyebut Zero Best One masih perlu banyak berlatih mengingat beberapa anggota bahkan terdengar bernyanyi dengan off-key dan false. Berikut beberapa komentar netizen. Masyarakat benar-benar terpecah belah mengenai hal ini, mereka benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu baik-baik saja dengan hal ini, lalu mengapa orang-orang yang dibenci mendapat begitu banyak kebencian sejauh ini? Sungguh luar biasa bahwa orang bisa terpecah belah karena hal ini. Anak-anak yang menyebalkan punya terlalu banyak bagian. Tidak ada yang bernyanyi sesuai nada, bagaimana ini bisa dikatakan aman, seberapa rendah standar kejatuhan K-pop. Sampai jumpa!